Pemerintah Kota Jambi berharap pemerintah pusat dapat segera membuka formasi CPNS ataupun P3K. Hal ini menyusul banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun, bahkan di tahun ini ada 290 ASN di lingkung pemerintah Kota Jambi yang pensiun. Jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jambi yang pensiun setiap tahunnya tergolong cukup tinggi. Di setiap tahunnya kisaran 250-300 yang pensiun, untuk di tahun 2023 ASN yang pensiun di pemerintah Kota Jambi, sebanyak 290 menurut data yang dimiliki. Kabib pengadaan pemberhentian dan informasi BKPSDMD, Andika mengatakan, kebutuhan pegawai negeri maupun P3K setiap tahunnya pasti bertambah seiring dengan ASN yang pensiun. Andika berharap pemerintah pusat segera membuka formasi khususnya CPNS dan juga P3K. Hal ini dikarenakan lingkungan pemerintah Kota Jambi kekurangan pegawainya. Untuk saat ini pensiunan ini didominasi oleh guru. Secara keseluruhan yang pensiun merupakan batas usia pensiun atau BUP. Tapi di dalam itu juga ada yang pensiun dini dan juga meninggal. Saya informasikan, setiap tahun pegawai kita, pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jambi, pensiun itu misaran 250 sampai dengan 300 setiap tahunnya. Untuk 2023 ASN, pegawai negeri sipil yang pensiun di lingkungan pemerintah Kota Jambi sebanyak 290 menurut data yang kami miliki. Artinya, kebutuhan pegawai negeri maupun P3K itu setiap tahun pasti bertambah. Saya ingin dengan pensiun-pensiun tadi. Jadi kita berharap pemerintah pusat segera membuka formasi khususnya CPNS dan juga NKP3K. Banyak dari 100% ya? Untuk saat ini, pensiun ini masih didominasi oleh guru. Jadi dari 290 itu, kebanyakan itu yang pensiun guru. Memang pensiun usia atau ada pensiun dini juga? Kalau secara keseluruhan, yang banyak dari 250 itu batas usia pensiun BUP. Tapi di dalam itu juga ada yang pensiun dini, meninggal, dan lain sebagainya. Hirusha Putra, CET TV, melaporkan.